A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Mengikuti di rumah meskipun ditutup Speakernya tapi di rumah tetap mengikuti ya Surah Allah Diangkat ya huruf isni'lah Huruf atas tenggorokan Iqfah bertemu sah ya Jadi dengungnya sudah siap-siap menerangkan huruf sa Dinaikin ke hidung Huruf dari makal hidung Nun-tashdid ini disebutnya tajibul gunah Wajib berdengu Inna sa'ayakum la'ishat Di depan ada lagi Dun dan mim kan sama ya huruf gunah Mengangkat huruf A'in dari alif Bawah A'a tengah jadi Uruf Pasanu yassiruhu lil yusra Wa amma man bakhila wastagana Wa kazaba bil husna Pasanu yassiruhnya ada dua ya Pasanu yassiruhu lil yusra Pertama lil yusra yang sekarang Lil ayin tengah 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 Lil yusra wa ma yug Angkat lagi rohnya ya karena itu atas tengah Wa ma yugni an ayin tengah Anhu maluhu Empat sampai lima harum kan panjang Wa ma yugni anhu maluhu Iza taradda Inna alayna lal kuda In Ia ya Itu adalah huruf dari pangkang hidung Ingat hanya dua kok Nun tasdid dan mim tasdid Dalam kitab Tufatul Adfalnya Wa gunna mimma thumma Nunashuddida Wa sammi kulla harfa Gunnatim bada Artinya nun dan mim itu adalah Gunnah Yang harus dikeluarkan dari Haknya keluar dari pangkang hidung Dan dilamain Bukan dipanjangin Lama Istilah dalam metode al-ahbab itu ada dua Panjang itu untuk huruf mad Kalau di metode al-ahbab Gunnah itu disebutnya lama Kalau panjang itu kan berjalan Kalau lama itu jalan di tempat Tapi dilamain Ya Itu perbedaannya Di metode al-ahbab Panjang hanya untuk huruf mad Lama adalah untuk gunnah Ya Selanjutnya Wa in Ada lagi banyak banget nunnya ya Wa inna lana lal-akhirata wal-ulah Fa anzartukum naran Faladho Naran Tadi udah harus merupakan Merupakan ya Yang ini tengah lidah dan tengah langit Yang ini tengah lidah dan tengah langit Terima kasih telah menonton Nun bertemu nun. Ya. Gombi guna lama. Harus bisa tuh. Satu jim, satu za. Itu berbeda. Yang ja itu tengah lidah dan tengah langit. Kalau yang za itu di depan bawah. Ada kolah-kolah ya. Tuh, tadi yang ga angkat ya. Wa la sau fa ya roda. Wa la sau fa ya roda. Ya roda. Itu yang di samping lidah dua-duanya ke geraham. Kalau ga bisa salah satu aja. Kemudian mudah mengikutinya. Ini bisa menjadi bekal untuk murojaah. Di kelas nanti bisa dikirim. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa membantu untuk meneruskan nanti kejenjang. Hafalan dan setoran. Sekarang silahkan baca satu-satu. Bisa dibacakan oleh admin. Terima kasih. Sadaqat Allahul Azim. Nanti kejirnic. Tidak. Nanti kejirnic. Terima kasih.